Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semuanya berjumpa lagi di channel youtube Niki Dwi Septeon Oficial Nah sob, di video kali ini saya berada di dukung Asinan ya Yang berokasi di desa Warugunung Pancur, Rembang Nah sob, di dukung Asinan kali ini sedang ada kunjungan ya Dari Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah ke-10 ya Sedang ada kunjungan di sebuah Batu Prasasti sob Nah seperti apa ya kunjungan dari Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 10 Mari kita langsung ke sana Oke let's go Terima kasih telah menonton! 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 yang Cina nah ini dia yang di tumpang orang itu ya yang satunya Oke kita kesana ya Hai ya 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 Paling bawah kita belum sempat Yang sebelah sini agak atas Yang 1876 waktu itu kondisinya ketutup Saya belum baru cuma lihat Yang itu Pak Akubo Kalau dimakam itu Saya nggak bisa lihat isinya Cuma belum kelilingnya Cuma bongnya Kalau dicompon kan lebih rapi Maksudnya isinya sama Enggak apa Enggak itu informasi Saya kira yang disini terus dimakamkan Dedicated itu Didedikasikan kepada Yang dimakamkan disini Dan atau keluarganya Kalau dimakam itu Nama dan Kematian tangga kematian Yang masih coba Ini kan yang belum ketahuan Yang mati itu Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga itu Saya mikir apa yang dijuang disini terus mati disini Kemungkinan dibuat Memang untuk dedikasi orang-orang Yang dimakamkan disini Dan ini sangat kemungkinan Orang yang wafat disini Orang penting Karena dibuatkan Puisinya Tapi kok puisinya nggak Dalam bentuknya mewah ya Pak? Bagi orang Biasa sih Kalau di Tiongkok itu Mereka bisa mempahat ekspresi Seminya di Tempat-tempat yang Unusual Makamnya kan mewah Tapi kok Kesimuninya nggak mewah Karena Mereka menggunakan Sarana alami Dan ini udah mewah gitu Di masanya Karena mereka membutuhkan Apa sesuatu yang permanen Tidak mudah dirusak Dan mereka memikirkan Dokumentasi puisinya Jangka panjang gitu kan Dan wajar di kebudayaan Tiongkok itu Untuk memahat Di batu-batu alami Malah justru yang berseni tinggi Di batu alami Karena kan tingkat kesulitannya lebih Menantang ya Ini 1876 Kira-kira Sekitar Raya Kalau ada bantuan Nenek-bantuan Nenek-bantuan Sudah bisa Bangun candi ya Tahun itu ya Tapi dia nggak membuat Yang estetik Dari batu ini Kebudayaan Tiongkok itu Estetik adalah Natural Pengsui ya Pengsui juga itu Harmoni alam Jadi sesuatu yang alami Mungkin tidak akan Menghancurkan Merisak Berharmoni gitu ya Ini kayak barang mahal Ekspresi seperti ini Biasanya terkait dengan Intelektualitas Jadi kaum Yang dimakamkan disini Pasti kaum-kaum intelektual Berpangkat tinggi Karena mereka Punya tulisan ini Kalau orang biasa Di masa itu 1800-1900 awal Belajar menulis Kaligrafi Itu hanya bisa dilakukan Di orang-orang yang sekolah Kalau nggak bangsawan Orang kaya Dan yang bisa menulis pulisi Biasanya orang-orang yang Punya tradisi konfusianisme Dan itu belajarnya kan Jadi menarik Kemungkinan besar Kalau ini datangnya Kemungkinan mungkin ya Pak Perlu kajian lagi Kalau ini datangnya memang Dari orang-orang Yang di LASEM Komunitas LASEM Banyak orang Tionghoa Intelektual Yang tinggal di Biasanya Kalau yang bermigrasi Ke Yang ke Mestantara Kan ada masa dinasti itu Kalau Nggak dia Saudagar bangsawan Korban politik Pelarian Pelarian-pelarian Karena di Tiongkoknya Perang Saudara terus Antar dinasti Dan di dinasti Terang Nanti orang migrasi Atau bencana Alat Nah itu menganut Bahwa Tempat yang tinggi itu Bekat dengan dewa itu Ada Hampir sama Hampir sama Nah Yang Dari konsep pengsu itu Biasanya Kalau yang sederhana Sebenarnya tidak Di tempat yang tinggi saja Tetapi Tempat perbukitan itu Dengan sungai-sungai Di dekatnya Sudah menjadi Tempat yang ideal Untuk Ya nggak apa-apa sih Kalau menyerap energi Harmoni Ini kalau di Jawa Apa ya Harmoni itu Diciptakan dari Ansur bumi Nah itu juga dilihat Sebelumnya Oh arah utara Itu untuk apa Sembakan Kemarin ya Saya nggak berada Oke Naga Naga Sarang naga Itu Mbak Yang resik pakai isi Makam itu ada Berapa ratus Jadi bukan Ranang Misak orang Kalau resik Sakmenukan Nggak mungkin Ya Lebih ke Bangunan Capuranya Ternyata Makam itu Tahun jawab Ahli barisnya Sendiri Ke sana Nilai makam Terus Ini pakai Setra Pakai Kemudian Itu kan Berbahan Batu kapur Mbak Kutih Jadi Gesut Langsung Lius Ilang Kalau untuk Zaman Kira-kira Bisa dipredisi Tipe tulisannya Mbak Tidak lebih tua Dari Pemakamannya Di situ Biasanya Memang Di kawasan Dulu Pasti indah Banget Dan area Makam itu Taman Gitu Untuk orang Taman Pas ijo Rimbun Itu kayak Taman Terus Mereka Membuat Batu Seperti ini Nah Kemungkinan Besar Pasti Sejaman Dengan Bumpai Yang Ada Di bawah Dari Karakteristik Hurufnya Dengan Yang Beda Ini Aja Semi Kaligrafinya Beda Bentuk Pahatannya Kalau Huruf A Karena A Tetap Tambah Ini Karakter Mas Jadi Satu Gambar Punya Satu Makna Jadi Bukan Alfabet ABC Yang Dirangkai Jadi Agni 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 Kalau Ini Satu Gambar Dia Mewakili Satu Satu Kalimat Itu Lebih Ke Gitu Atau Karena Kalau Yang Ini Bentuknya Puisi Jadi Padat Kalau Di Puisi Klasik Tiongkok Ada Beragam Nama Misalnya Ada Yang Yuefu Lagu Ada Su Ada Su Ada Su Ini Kategorinya Kalau Di bawah Di Ditulis Ada Su Atau Puisi Nah Biasanya Panjang Baris Itu Antara Lima Sampai Delapan Paling Banyak Makanya Yang Poisi Di bawah Itu Kan Ada Yang Lima Ada Yang Tujuh Di Satu Kalimatnya Mas Alam Nah Itu Puisi Klasik Sebenarnya Tapi Ini Kategorinya Yang Irreguler Tidak 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 Kalau Seperti Uefu Itu Satu Baris Lima Lima Terus Lima Nanti Ada Yang Tujuh 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 Yang Regular Regular First Mereka Bila Kalau Ini Yang Irregular Karena Ada Yang Lima Ada Yang Enam Beragam Tapi Tetap Puisi Klasik Ada Rimanya Mbak Kayak Api Api Gak 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 Nah Biasanya Karakternya Minimum Baris Puisinya Itu Dua Jadi Kayak Kuplet Di Kelenteng Atau Di Rumah Tionghoa Itu Kanan Kiri Pasti Dua Kalau Yang Di Tengah Beda Sendiri Yang Di Tengah Atas Jadi Kanan Kiri Kuplet Untuk Dipuisikan Dia Semakin Banyak Terus Delapan Baris Paling Maksimum Nanti Pengulangan Jadi Kalau Ada Puisi Yang Panjang Berlembar Itu Pengulangan Maksimum Dari Delapan Baris Klastiknya Begitu Ini Versinya Yang Irregular Atau Tidak Beraturan Kalau Yang Beraturan Itu Kayak Pantun Berapa Kata Terus Rimanya Yang Regulernya Begitu Kalau Yang Irregular Bisa Gak Ada Rimanya Sama Sekali Dan Panjang Berbeda Nah Sob Batu Prasasti Ini Ditemukan Ada Dua Buah Sob Yaitu Berupa Puisi Yang Bertuliskan Berbahasa Cina Kalau Kita Artikan Kedalam Bahasa Indonesia Seperti Ini Sob Puisi Batu Prasasti Yang Kesatu Terdiri Dari Delapan Baris Yang Artinya Perjalanan Berkelana Melintasi Gunung Dan Sungai Ribuan Li Berakhir Sudah Tak Diketahui Dimanakah Sarang Naga Yang Sesungguhnya Tiga Gunung Kristal Bercahaya Istimewa Bermunculan Bagai Tempat Penting Bertemunya Para Bikrokrat Dan Aristokrat Sambil Diiringi Lonceng Berbunyi Genderang Ditabuh Berarakan Tempat Dikeliningi Puncak Puncak Tertinggi Disanalah Tempat Kehidupan Selanjutnya Yang Penuh Keberuntungan Disanalah Tempat Bersemayam Terbaik Untuk Para Pejabat Penulis Lao Su Sedangkan Untuk Puisi Batu Batu Prasasti Yang Kedua Terdiri Dari Lima Baris Yang Artinya Dongming Tersenyum Miris Sambil Mendesah Mereka Selalu Melihat Saya Sebagai Orang Biasa Tak Berbakat Tak Berguna Sejatinya Saya Bukan Orang Biasa Tapi Sayang Waktunya Belum Tiba Karena Emas Telah Lebih Dulu Jatuh Kedasar Lautan Nasib Baikpun Belum Tiba Karena Giok Sudah Pecah Berkeping Keping Menjadi Debu Nasob Itu tadi Artinya Artinya Puisi Yang ada Di Sebuah Batu Prasasti Yang Bertuliskan Berbahasa Cina Yang Ditemukan Di Dukung Asinan Desa Warugunung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah Dewa Bumi Dewa Bumi Selalu dua Syukurnya Oh ini Bukan ini Bukan Bohong ya Eh Bukan kuburan ya Dewa Bumi Dewa Bumi Ini Bata Kayaknya Ini Ada Bata Bata Ini Batu 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 Oh ya Sombat Ini Dewa Bumi Kalau yang disana Itu Bong 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 Sina Ini Dewa Bumi Dulu Itu Fungsinya Buat apa Dulu Gimana Mbak Oh Buat 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 Nemenin Oh Tanah Ini Oh Ya Oh Ya Berarti Buat Nemenin Kayak Buat Nemenin Wah Karena Bisa Udah Lama Sampai Ini Lumut Ya Saada Tsubik selamat menikmati 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 selamat menikmati